Intro Lazisnu PBNU kembali menerima donasi kemanusiaan bagi warga Palestina. Kali ini bantuan datang dari PC Lazisnu Kota Tarakan yang diserahkan langsung kepada Lazisnu PBNU pada Senin 4 Desember 2023 di lantai 5 gedung PBNU Jalan Keramatera No. 164 Jakarta Pusat. Sekretaris Lazisnu Kota Tarakan, Dr. Fahmi Syam, menyatakan penghimpunan donasi tersebut dilakukan dalam kurun waktu 3 minggu dengan berbagai agenda yang diselenggarakan bersama sejumlah komunitas masyarakat lintas agama, etnis, dan budaya. Langkah pertama yang kita buka, kita buka donasi online terlebih dahulu melalui transfer. Yang kedua juga kita membuka semacam posko, kita buka gerai di kantor sekretariatan untuk menerima donasi yang datang ke kantor. Kemudian di akhir kita membuat semacam malam puncak penggalangan dana. Nah dari sekitar tanggal 7 Oktober, kita mulai membentukkan panitia penggalangan dana. Itu kita bergerak bersama seluruh komunitas yang ada di kota Tarakan. Itu kalau dihitung kurang lebih sekitar 70 komunitas yang bergabung. Itu semua lintas komunitas ada, lintas kesukuhan ada, komunitas sosial juga ada, bahkan grup-grup motor pun ada bergabung. Nah puncaknya kita lakukan pada hari Jumat tanggal 17 November. Itu ada penggalangan dana yang kita adakan di Islamic Center kota Tarakan. Itu Alhamdulillah hadir sekitar 5 ribu jamaah. Dan pada malam itu, Alhamdulillah pada malam itu terhimpun sekitar 505 juta. Nah itu sudah gabungan antara yang melalui transfer dan juga melalui donasi di lapangan. Dan ketika ditambah penutupan kemarin, itu kita penutupan kemarin November akhir, itu total sekitar 557 juta. Itulah yang kita serahkan ke Lazisnu PBNU Pusat. Sementara itu Direktur Eksekutif Lazisnu PBNU, Haji Kohari Kholil, menyebutkan hingga saat ini pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada korban di Gaza, Palestina, baik melalui pemerintah Indonesia atau melalui mitra kerjanya yang berada di luar negeri. Untuk proses penyaluran, kami sudah melakukan beberapa tahap. Yang pertama, kita menyalurkan melalui Kemenlu, di mana pada waktu yang lalu dilepas oleh Bapak Presiden kita, melalui Bandar Alhamdulillah Kusuma. Yang kedua, melalui mitra kita yang bermarkas di Yerusalem, yaitu AWC atau Atur Silwan Women Center. Ini memang mitra kita yang sudah lama bekerjasama dengan Lazisnu, dan Alhamdulillah sudah diterima dengan baik oleh para penuanfaat, khususnya para anak-anak dan juga para pengungsi di Gajah Utara dan Gajah Selatan. Yang selanjutnya, kita sudah menyalurkan melalui TNI AL, di mana ini memang sedang berproses menunggu arahan dari Panglima, kapan berangkatnya. Jadi sudah kita siapkan berupa selimut, kemudian juga matras dan tenda sebanyak, atau kalau dihitung ton ase itu 10 ton, kalau dinilai dengan uang itu hampir 1,5 M. Jadi itu yang kita kirimkan melalui TNI AL. Yang selanjutnya, kita mengirim juga melalui lembaga jakat di bawah Grense Mesir, lupa saya namanya. Nah itu kita hari ini, kita transfer sebanyak 5 miliar untuk nanti barang-barang atau yang dibelikan di Mesir, kemudian dikirim ke Gajah Balistina. Dan tahap selanjutnya juga untuk melalui AWC. AWC tadi yang sudah di periode pertama, tadi sukses dan dokumentasinya bagus, kita lanjutkan untuk tahap berikutnya. Dan untuk selanjutnya juga, kita melalui Medic Worldwide yang bermarkas di Turki, dan insya Allah nanti berupa alat-alat kesehatan, juga apa namanya, ambulan nanti kita kirimkan melalui Medic Worldwide ini. Sebagai informasi, hingga saat ini pasca terbitnya instruksi penggalang donasi untuk Palestina, Azizlu PBNU telah menyalurkan bantuan yang berasal dari PWNU dan PCNU se-Indonesia senilai 20 miliar rupiah. TVNU melaporkan Terima kasih telah menonton!